Kira-kira saya ngomong ini dipotong-potong apa orang? Ya wes, enggak apa-apa wes. Bagi Anda yang janda punya anak, terus menikah dengan laki-laki yang masih bujang atau buddha yang enggak punya anak, atau apapun namanya. Kamu menikah dengan dia. Dia sudah mengatakan dia enggak punya apa-apa, terus kamu mau menerima dia apa adanya. Nah, kalau dia minta wangmu, ya bukan salah dia juga. Dia yang membiayai hidup anakmu, seolah-olah di kampung dia yang membiayai hidup anakmu. Padahal KBG ngunong enggak duitmu. Saya pernah ada satu kasus, mbak saya sendiri, cece saya sendiri yang bekerja di rumah saya yang dulu, itu pernah cerita sama saya. Ini pengalaman aja ya. Dia itu menikah dengan orang, orang mana sih mbaknya itu dulu? Orang mana ya? Lupa saya. Orang Semarang ya? Mungkin orang Semarang ya? Jadi, dia menikah, iya, Loro, Bojo Loro. Bukan ini. Joko Loro. Ceritanya Joko Loro punya anak cowok satu. Sekarang anaknya sudah besar sih. Kayaknya kuliah atau gimana, saya enggak paham untuk perkembangannya sekarang. menikah keluarganya itu tidak setuju dengan laki-lakinya. Tapi mbaknya ini memaksa. Mbaknya ini dulunya bekerja jaga kungkung itu, kungkung Bobo itu 15 tahun satu majikan. Jadi, sampai dapat long service karena kungkungnya meninggal, Bobo-nya meninggal. Jadi, uang semuanya itu tiap bulannya dikirimkan pada suaminya. Semuanya. Semuanya. Tidak tersisa. Termasuk long service-nya. Tapi, saya tidak tertanya lebih detil ya. Karena mbak ini menurut saya baik. Dia enggak punya cowok atau main cowok. Itu enggak. Jadi, tiba-tiba itu plus gitu mbak. Plus gitu. Kayak capek banget gitu loh. Dia merasa kayak lelah. Terus saya nanya, ada apa mbak? Sebelum saya jadi YouTuber ya, saya nanya ada apa mbak? Miss, ternyata uang saya itu dihabiskan suami. Dihabiskan buat apa? Dia enggak cerita secara detail buat perempuan atau apa? Dia enggak cerita secara detail. Tapi, ternyata uangnya itu dipakai untuk membiayai keluarga suaminya. Apakah itu salah? Menurut saya enggak salah. Kalau istrinya tahu. Menjadi salah saat istrinya enggak tahu. Istrinya itu emang enggak ngerti. Lek duek senti kirim nokkabe itu digambiayai keluarganya si lakinya. Nah, si cece tersebut tidak pernah cerita pada ibu kandungnya. Kalau dia tiap bulan kirim ke suaminya. Setahu ibu kandung mbaknya ini, suaminya itu selalu ngasih jatah ke mertuanya. Ke ibunya mbaknya yang kerja di luar negeri ini. Di pandangan ibunya, di pandangan ibunya, cece saya, pembantu saya itu yang enggak baik. Saat cece saya itu, mbaknya itu mau minta cerai, sama keluarganya, janganlah suamimu itu lo tanggung jawab. Suamimu lo baik. Suamimu seperti ini, seperti itu. Karena itu mbak saya itu sempat depresi. Ada enggak yang cerita seperti ini, teman-teman? Ada enggak yang sama ceritanya seperti ini? Ada enggak? Mungkin bisa diceritakan juga ya. Karena dulu saya belum main YouTube secara aktif ya. Jadi, cerita ini saya tidak angkat. Karena kejadian ini sudah lama sekali. Pada tahun 2013, kalau enggak salah. Jadi, mbaknya itu kayak, ya Tuhan, ibu saya itu salah paham, dikiranya saya enggak kirim uang. Karena uang semua saya serahkan pada suami. Dan suami uangnya itu untuk membiayai keluarga. Sementara, saya bekerja di luar negeri puluhan tahun. Saat pulang, seolah-olah enggak ada hasilnya. Bahkan, si mbaknya itu sempat sakit. Minta kiriman uang ke suaminya. Suaminya itu cerita ke seluruh dunia. Bahwa, lihatlah, istriku di luar negeri minta uang sama saya. Resitnya dikasihkan ke mertuanya. Disuruh lihat ke tetangganya. Diceritain ke teman-temannya. Bahwa istri saya kerja di luar negeri, minta uang. Padahal istrinya itu minta kiriman uangnya dia sendiri. Bisa difahami sampai di sini. Ini, ini kenyataan ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman. Kamu boleh menyayangi orang lain, tapi jangan over. Sisakan sedikit rasa cinta kasihmu buat dirimu sendiri. Kamu boleh menyayangi suamimu. Kamu boleh menyayangi anakmu. Tapi sisakan sedikit kasih sayang buat dirimu sendiri. Buat dirimu sendiri sedikit saja. Jangan sampai semua kasih sayangmu kamu berikan orang lain, sampai kamu lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Kalau kalian butuh saksi dan bukti masih ada ke orangnya. Orangnya masih ada. Cuman dia nggak berani. Dulu aja pernah saya meminta untuk salah satu universitas, apa ya? Nggak tahu salah satu universitas, tentang psikologi, tentang psikolog. Tentang psikolog. Saya mau menceritakan kisahnya dia pada seorang psikolog, tapi dia sendiri tidak ingin. Dia malu. Jadi hati-hati ya buat kalian semua. Laki-laki yang mengatakan bahwa dia yang membiayai hidup kalian, itu akan diceritakan ke teman-temannya, akan diceritakan pada saudara-saudaranya. Jadi lebih baik kalian yang menggenggam uang itu. Jangan pasrahkan semua uangmu itu pada laki-laki. Ya teman-teman ya. Bisa dipahami. Ya mis, paham saya mis, juga belum sukses karena itu anak. Ibu suami tidak tanggung. Terlap mis. Yaudah ada telepon masuk. Halo? Halo?